Dan Tolikara bersama-sama dengan pengurus DPD 28 Kabupaten yang hadir mengikuti musda pertama Partai Golkar memilih Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua Pengundungan. Kebetulan tadi saya terpilih seraklamasi dan didaulatkan sebagai Ketua oleh Ketua Pemenangan Pemilu Partai Golkar DPP. Dan demikian kami hadir di tengah masyarakat, masyarakat menyatakan sikap mendeklarasikan dari Kader Golkar menuju Papua Pengundungan. Dan ini sebuah amanat dan terukil kembali sejarah pada tahun 101997. Saya datang kampanye di sini, orang tua semua nobatkan, daulatkan saya sebagai Panglima Perang. Dari situ Panglima Perang bukan untuk perang bunuh orang, jadi Panglima untuk memperjuangkan pembangunan. Dan demikian kita wujudkan perjuangan begitu saya terpilih anggota DPR, Kabupaten Jaya-Wijaya, dari Partai Golkar, kami perjuangkan mulai pemekaran desa, kemudian pemekaran distrik, kemudian saya jadi Ketua DPR, pemekaran Kabupaten. Dan itu tidak ada konsep orang lain. Konsep itu keluar, ide itu keluar setelah kami dinewatkan menjadi Panglima Perang Pembangunan itu. Dan karena ini berkat dukungan rakyat, akhirnya kita membuktikan. Doa saat itu kami berdoa, provinsi suatu saat kita berjuang, apabila kita masih ada di Partai Golkar, kita akan berjuangkan. Itu doa yang sudah lama, dari tahun 1997. Dan doa itu terjawab pada kepimpinan Presiden Jokowi, dan Ketua Golkar Harta atau Erlangga, dan Ketua Komisi 2, Dr. Ahmad Doli Kurnia, Tanjub. Ini perjuangan yang cukup lama. Jadi kalau orang bilang pemekaran itu perjuangan tengah jalan, tidak ada cerita karena mereka tidak tahu sejarahnya. Jadi ide ini muncul semua dari deklarasi masyarakat tahun 1997 itu. Jadi hari ini, mereka sudah nanam bibit yang baik itu, pohon yang baik itu, sedang sekarang menguning untuk kita memetik buah itu. Jadi dengan amanat yang saya dinewatkan hari ini sebagai calon, kandidat dari Partai Golkar, calon gubernur Provinsi Pengundungan, amanat ini kami siap akan bekerja keras mulai dari ini, sampai tiba saatnya pertandingan pilkara gubernur di Papua Pengundungan. Kami mohon supaya semua dukungan masyarakat doa dengan deklarasi ini menjadi suatu doa pengumulan kepada Tuhan, supaya cita-cita dan amanat rakyat ini bisa jadi kenyataan. Dan saya yakin dan percaya doa rakyat Tuhan pasti kabulkan. Terbukti karena perjuangan yang tadi saya sampaikan itu jadi kenyataan semua. Jadi saya pikir saudara-saudara bisa lihat alam tidak begitu panas, masyarakat begitu sejuk, ini tanda-tanda alam. Berarti saya yakin dan percaya Tuhan pun restuwi. Partai sudah menestuwi, rakyat sudah menestuwi. Tinggal kita kerja keras untuk menuju kepada suksesi, kemenangan pada pemilu legislatif, dan selanjutnya mempersiapkan menuju kepada pemilihan presiden dan pemilihan gubernur provinsi pengundungan. Kira-kira itu. Pesan saya untuk tokoh-tokoh politik Papua seluruhnya, negara ini kurang apa? Negara ini sudah berikan kami orang Papua ini luar biasa. Luar biasa itu mari kita mensyukuri, mengucap syukur, dan mari kita bekerja, merobah kehidupan diri kita, jati diri kita, untuk maju setara dengan teman-teman yang di luar Papua. Jangan kita selalu cengeng terus. Sebagai orang tua sudah berikanlah keselungan kami orang Papua. Tokoh Papua, semua mari kita sadari ini. Cukup sudah. Kita tipu rakyat dan tipu diri kita sendiri. Cukup. Mari kita sekarang berlomba-lomba. Kami bersyukur bahwa sudah berikan kami kembali kepada wilayah adat kita masing-masing, untuk merubah jati diri kami secara budaya kami, adat kami, setiap adat kami, masing-masing. Karena itu senior-senior kami untuk Provinsi Papua Induk. Kami dari gunung menyuarakan, kita kembalikan adat keselungan abang-abang, senior-senior, dan adik-adik yang di pesisir. Kami sebagai orang gunung, terima kasih kepada senior-senior dari Provinsi Induk, sudah memberikan kesempatan dukungan kepada kami, membina kami, jadi orang hebat lewat pendidikan, kesehatan, keagamaan. Orang-orang pantai datang mengincilikan, mengobatikan, mendidikan. Karena itu kami orang gunung sangat menghargai dan menghormati, dan kita tidak memberikan suatu penghargaan kepada senior-senior dari pesisir yang sudah dulu datang melayani kami di sini, menjadi kami. Kami hanya menyampaikan terima kasih dan doa, semoga dengan pemekaran ini, kami sekarang kembalikan adat keselungan senior-senior dan saudara-saudara pesisir kembali kepada anak keselungan mereka, kita kembali. Dan terima kasih segala dukungan selama ini, pembinaan selama ini kepada senior-senior dari pesisir, adik-adik dari pesisir. Terima kasih banyak. Dan adik-adik saya dari pesisir yang lahir besar di gunung, mereka juga punya hak keselungan di negeri ini. Mereka tidak juga harus pulang ke pantai, tidak. Anak gunung yang lahir juga di pantai, sama. Dia juga punya hak keselungan di sana. Karena itu kita Papua tetap satu, solid. Secara kultur, secara budaya, secara pulau, yang Tuhan kasih, kita tetap satu. Tetapi karena daerah Papua ini tanah yang cukup luas, mungkin jangkauan pelayanan pemerintah, walaupun jumlah penduduk sedikit, jangkauan pemerintah memang sangat sulit. Tapi dengan pemekaran ini, jangkauan pelayanan pemerintah akan menjadi dekat dan tujuan utama adalah mensejahterakan raya. Karena itu juga saya menyampaikan terima kasih banyak kepada Komisi 2 dan Partai Golkar dan PDI Perjuangan yang sudah banyak memberi energi dan kontribusi untuk pemekaran. Kami memberikan penghargaan yang setinggi-tinggi. Semoga Tuhan memberkati dalam keluarga, kasih umur panjang, terus kita berjuang sampai menuju kepada hari esok lebih baik daripada hari kemarin. Terima kasih. Terima kasih.